Saham ini naik kenapa? Pasti ada bandarnya. Saham ini turun kenapa? Pasti ada bandarnya. Nah, lama-lama kalau kita selalu sedikit-sedikit bandar, kita tidak punya kemampuan analisa. Kenapa? Nah, ngapain analisa? Ngapain belajar tunda mental? Ngapain belajar teknikal? Oh, ada bandarnya. Ya kan, diajarannya memang gitu, Pak Kuhn. Diajarannya gitu. Gak usah analisa, gak usah pusing-pusing. Ikutin aja bandarnya. Nah, justru menurut saya itu pembodohan masyarakat. Ya, kita, apa, masyarakat dibuat bego, dibuat bodoh. Sehingga makanya yang untung sama sekelintir orang. Tapi itu kan juga untung setak. Ya, kalau di HBC, kita mau edukasi, kita mau orang mendapatkan untung, karena kita merasa kita gak rugi kok. Mereka untung, mereka happy, kita juga happy. Kita juga gak rugi apa-apa. Mereka tidak mengambil uang kita kok, ya. Kalau mereka untung, pasar saham naik, kita juga happy. Kita, investasi kita juga naik. Paham yang kita beli juga naik. So, everybody happy. So, weh, kenapa kita promosi yang negatif? Ui, ada bandar nih, ini, ya, segala macam. But anyway, ya, karena kita sekarang bicara soal bandar, ini saya ngomongnya cukup banyak, ya. Karena gak ada pajongan. Yes, gak apa-apa. Nah, anyway, karena gak ada apa, karena kita bicara soal bandar, dan sebagainya, karena di luar sangat heboh, dan sebagainya. Nah, sebenarnya ada beberapa ciri yang kita bisa lihat, oh, ada pergelakan, quote-unquote bandar di sana, ya. Nah, sebenarnya ada ilmunya, ya. Ilmunya namanya, biasanya disebut sebagai PPA, Volume Price Analysis, ya. Itu, kalau di luar negeri, ya, di luar negeri namanya mereka disebut big player. Mereka tidak sebut bandar, ya. Sekali lagi, karena konotasi yang negatif. Nah, big player ini sebenarnya bisa dilihat pergerakannya dari volume, ya, volume pergerakannya. Nah, volume ini, kita bisa lihat, misalnya, beberapa ciri contoh, ya. Misalnya, harganya naik banyak, tapi transaksinya kecil. Nah, itu kemungkinan ada kebanda, ya, bahwa harganya tiba-tiba naik banyak, tapi transaksinya kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya dia ada transaksi besar, tapi, berbandingkan dengan hari-hari sebelumnya atau biasanya, transaksinya kecil, 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 tiba-tiba ada transaksi besar. Nah, tiba-tiba tinggi-tinggi. Nah, berarti itu ada kemungkinan aksi bandar. Ada orang-orang tertentu yang, quote-unquote, tiba-tiba beli banyak dan sebagainya, berarti, it's something wrong, ya. Itu bahaya, itu tanda bahaya. Kemarin saya bilang, kalau ada paham, tiba-tiba naik tinggi, ya, tiba-tiba 25 persen, 35 persen, sebenarnya ini, ini, ini tanda bahaya, ya. Dan yang ketiga, kalau ada paham yang, dia sudah arah, ya, kemarin kita sudah bahas soal arah, auto-reject atas, ya, arahnya berhari-hari, ya, beberapa hari, kemudian volume-nya semakin kecil. Nah, itu juga tanda. Jadi, sebenarnya, kalau Anda pelajari lebih lanjut, Anda belajar lebih lanjut, ya, Anda akan bisa mengerti dan mengenal bahwa, sebenarnya bisa dipelajari, ya, karena kan, kita sekarang era terbuka, semua transaksi, semua bisa dibaca, ya. Meskipun kemarin, dulu sempat heboh-heboh ketika, apa, kode ini-nya di, apa, dihapus oleh... Kode broker? Kode broker dihapus, ya, karena mereka merasa bahwa ada broker-broker tertentu yang disusupin bandar dan segala macem. Halo, Bapak-Ibu, bandar juga nggak bego. Kalau Anda punya dana puluhan miliar, ya, Anda pasti bukan orang bego, ya. Nah, mereka tidak hanya transaksi melalui satu atau dua sekuritas, biasanya mereka punya beberapa sekuritas. Jadi, tidak hanya cuma satu sekuritas, satu kode, mereka selalu pakai itu, juga, ya. Ya, percayalah, kalau mereka bisa mempermainkan pasar, mereka tuh orang-orang pintar. Cuma mungkin kiniatnya tidak terlalu baik. Oke, lanjut, bro. Kalau ada tangan silahkan, bro. Ya, siap, siap, siap. Jadi, itu ya tadi, ya, kita bisa analisa menggunakan tadi volume price analysis, ya. Analisa volume dan harga. Itu ilmunya, tuh, teman-teman bisa belajar, tuh, nanti, ya. Ya, VPA. Jadi, kalau misalnya tiba-tiba harga melonjak tinggi, tapi frekuensi volume, ya, apa, frekuensi pembeliannya sedikit, kecil. Itu kan berarti kita bertanya-tanya, ada sedikit orang yang membeli dalam jumlah besar. Nah, itu perlu waspada. Betul. Atau juga, yang tadi transaksinya makin banyak, makin-lamin makin kecil, tapi pergerakan harganya juga tetap melonjak tinggi. Ya, itu hati-hati. Jadi, teman-teman bisa melihat dari analisa pergerakan harga, ya, antara harga, pergerakan harga, dengan transaksi, ya. Jadi, kalau transaksinya kecil, harganya pergerakan harganya tinggi, itu kita perlu waspada, ya, hati-hati. Ya, ya, mantep, mantep. Dan juga tadi berarti kita nggak bisa menganalisa dari broker, ya. Jadi, cuma broker, kan, kalau kemarin kan diajarinya, kan, ikutin broker-broker ini. Kalau broker-broker kode ini beli, kita juga beli, gitu, ya. Tapi kalau kode-kode broker ini jual, kita ikutan jual, gitu. Pokoknya ngekor aja, gitu. Sementara mereka lagi, sebenarnya kan, yang di dalam broker itu kan banyak orang, banyak pihak juga sebenarnya, ya, kan. Ya, kalau misalnya orang bilang ada bandar, belum tentu bandar juga yang beli atau jual di dalam broker itu, kan. Betul, betul. Makanya, saya selalu, saya selalu ngomong, ya. In the big picture, ya, coba lihat gambaran besar. Di Indonesia, data terakhir, ya, data terakhir, kan, Bursa Efek Indonesia, ini kita punya sekitar 750 emiten, ya, atau paham yang diperdagangkan. Ada 750, itu angka yang lumayan besar, ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah, jumlah orang yang punya SID, ya, retail itu aja sekarang sudah 2,5 juta. Nah, kalau digabung sama institusi, reksadana, dan sekalian macam, itu total sekitar 6,5, hampir 7 juta. Nah, bagaimana Anda tahu dari 7 juta itu, siapa yang jadi bandar, siapa yang enggak? Apakah cukup dengan let code broker? No, it's not that easy. Satu code broker, itu kan nggak mungkin nasabahnya cuma 10 orang, 20 orang yang bisa Anda bacet. Itu, itu seribuan, puluhan ribu, bahkan kalau yang besar besar, mungkin nasabahnya ratusan ribu. Nah, bagaimana mungkin Anda bisa menganasihkan ratusan ribu, ya, cuma dari codenya dan segala macam. Halo, it doesn't make sense. Buat saya itu doesn't make sense, ya. Sehingga, ya, this mark, ya. Nah, sebenarnya, Bapak Ibu, satu hal yang harus Anda ingat adalah, kenapa dulu, kenapa dulu orang bilang bahwa, oh, pasar modal itu cuma buat orang kaya dan orang pintar. Memang benar, ya. Karena tidak gampang, ya. Tidak, tidak gampang. Coba, Bro Fermi, kan. Coba mau jelaskan analisa kundal mental itu gimana caranya. Susah. Susah, ya. Dan orang akhirnya cuma mensipify, oh, baca per, baca der. That's not enough, ya. Nah, itu nggak cukup. Itu ibaratnya cuma melihat wanita, wanita cantik itu cuma lihat matanya sama hidungnya. Belum cukup. Ada hal-hal lain, dilihat lebih lanjut. Ada banyak indikator dan sebagainya. Demikian juga sama. Kalau kita bicara soal, apa, pasar dan sebagainya. Halo, kesempatan. Ada hal, ada banyak hal yang harus kita lihat. Ada banyak orang yang terlibat di dalamnya. Ada uang yang besar, yang beredar di dalamnya. Dan juga satu hal, setahu saya, uang yang beredar di pasar modal itu berkisah 7.000 hingga 8.000 rupiah. Itu angka yang sangat besar, ya. Memang di satu sisi, karena di angkanya sangat besar, sehingga orang itu rame-rame, pengen cari uang, sama putih, di pasar modal. Nah, ada orang-orang tertentu yang pengen cari modal dengan cara menjebak orang lain, ya. Memberikan berita bohong dan segala macam, sehingga dia merasa bahwa kalau orang lain rugi, dia baru bisa untung. Kalau pandangan HBC, kita mau orang lain untung, kita juga bisa untung. Kalau orang lain untung, pasar modal semakin banyak yang investasi, semakin banyak yang trading, berarti pasar modal akan semakin bertumbuh. Dan kalau pasar modal semakin bertumbuh, HBC semakin naik, we are also happy. Kita juga senang, kita juga mendapatkan keuntungan dari sana. Begitu, bro. Iya, iya, iya. Jadi daripada kita nakut-nakutin orang, mendingan ya kita ajak orang untuk encourage, yuk masuk ke pasar modal. Makanya kita ikut support gerakan yuk nabung saham, gitu ya. Sehingga kuenya ini semakin besar. Kalau kuenya semakin besar, semakin banyak orang lagi yang bisa merasakan manfaat dari pasar modal ini. Dan juga kita dapat hujangan dari prinsip mentor kita kan, Mr. Edward Lee kan dibawa, everyone deserves to be rich. Dan kita juga di Indonesia pengen setiap member kita, bahkan semua orang yang lagi nonton IG Live ini, yang ikut kelas-kelas online kita, kita pengen semua orang berhak untuk jadi kaya. Dengan cara yang benar, gitu ya. Dengan cara yang benar, gitu. Karena di dalam pasar modal, kesempatannya sama, ya. Orang yang punya uang 10 miliar, uang punya 100 miliar, maupun orang yang punya 100 ribu, 1 juta, 10 juta, kesempatannya sama, gitu. Beli sahamnya sama, kenaikan sahamnya juga sama. Bukan berarti orang yang uang 1 miliar, next sahamnya 11%, orang yang 100 ribu, next sahamnya cuma 5% di saham yang sama. Kan enggak, geraknya kan sama, gitu kan. Jadi, di pasar modal ini yang unik, gitu. Everyone have the same position, everyone have the same opportunity, gitu ya. Menarik. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan, silakan ketik di bagian question, gitu ya. Nanti kita lebih gampang bacanya di situ, nanti kita baca, gitu. Ini, bro, mungkin sedikit tambahan juga. Silakan. Oke. Nah, sedikit tambahan juga. Kenapa KBC kita optimis, kita mau edikasi, kita mau memperbesar pasar, dan segala macam? Karena market Indonesia sangat-sangat besar. Kita sangat-sangat besar. Sementara mereka yang baru terjun, baru mulai pasar modal itu masih sangat-sangat kecil, ya. Secara dapat, kita penuhi, Pak Kud, putus-putus. Sekarang 272-an juta, ya, 272-an juta. Sementara tadi saya sempat sebutkan bahwa mereka yang mengenal dunia saham, SID, dan segala macam, anggaplah barang kamar reksadana dan sebagainya, itu hitung-hitung cuma 7 juta. 7 juta berbanding 270 juta. Still very small. Still very small. Sehingga seharusnya kita memperbesar kuenya. Memperbesar kuenya mungkin, supaya semakin banyak orang mengenal pasar modal, semakin banyak orang infektasi di pasar modal, semakin banyak orang untung. Semakin besar, ya. Dan kalau kita lihat bahwa, misalnya contoh negara-negara mahasiswa seperti di Singapura, itu 30 persen orang di Singapura mereka investasi di pasar modal, ya. Di Malaysia, itu 18 persen orang investasi di pasar modal penduduknya. Indonesia, kita sangat-sangat kecil, ya. Jadi, kalau kanjuran atau imbauan dari HBC, ngapain, ya, ngapain gembar-gemborin saham, gembar-gemborin bandar, justru bikin orang semakin takut terdengar modal, akibatnya kuenya semakin kecil, akibatnya mau, wah, apa, sikut-sikutan, bunuh-bunuhan di sana, kenapa kita tidak melakukan yang sebaliknya, kita edukasi, kita memperbesar, soft, everybody happy, semua orang untung, dan, ya, everybody happy. Itu, bro. Siap-siap, ya, jadi itu, ya, everybody happy, ya. Oke, ini udah ada pertanyaan, ya, akut. Dari Cerme74, trading saham itu zero-sum game, bukan, Pak? Nah, pertanyaan bagus, ya. Trading saham is not a zero-sum game. Teman-teman yang tidak tahu apa itu zero-sum game, zero-sum game itu selalu berkata bahwa itu ibaratnya kita mulai di posisi yang sama selalu ada yang menang dan selalu ada yang kalah nah perbandingan yang paling cocok adalah pertandingan sepak bola di dalam sepak bola itu selalu ada dua tim yang main nah di dalam dua tim yang main itu pasti selalu ada yang menang selalu ada yang kalah nah bagaimana kalau mereka seri kalau seri biasanya mereka yang bandar gue pasti purni ya setengah bulan sebagainya sehingga pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah atau mereka pake kompetisi dan sebagainya nah mengapa saham bukan jurosan game karena selama Anda beli perusahaan-perusahaan yang bagus selama Anda beli perusahaan-perusahaan yang bagus dalam jangka panjang perusahaan bagus itu kemungkinan besar saya gak boleh bilang pasti karena kalau dunia saham tidak ada yang tapi kemungkinan besar dia naik jangan ngomong pasti keceplosan kalau perusahaan-perusahaan bagus yang punya fundamental bagus kemungkinan besar dia naik kalau bisnisnya bagus ya bisnisnya bertumbuh bisnisnya berkembang cabang di mana-mana orang suka dengan produknya dan segala macam kemungkinan besar dia akan naik ya contoh ya pengalaman HBC selama 6 tahun kita merekomendasikan saham-saham untuk investing cuma ada satu yang kita kapotong betaya gak? jadi 90-an persen sahamnya naik ya karena perusahaannya bagus dan sebagainya itu yang pertama ya sehingga kalau Anda beli saham bagus kesimpulannya seperti ini kalau Anda beli saham bagus kemungkinan besar Anda untung karena dia akan naik bahkan rata-rata bisa kenaikannya bisa 50 persen 20 persen itu sangat tinggi kalau dibandingkan Anda sekarang bandingin sama bunga bank, deposito cuma 1-2 persen membeli saham itu jauh lebih bagus ya itu yang pertama yang ketep semakin banyak orang terjun ke pasar modal nah itu kenapa sebabnya kenapa HBC getol untuk edukasi ya semakin banyak orang terjun ke pasar modal berarti kan semakin banyak uang yang beredar semakin banyak orang taruh duit dan segala macem berarti yang beli sahamnya semakin banyak nah modal itu kan mengikuti hukum supply and demand ya permintaan sama penawaran artinya semakin banyak ya contoh sekarang ya kenapa minyak goreng pada habis karena banyak yang beli ya sehingga ketika habis harganya naik ya atau contoh kenapa ketika lagi panen cak KB ya lagi panen apa kenapa harganya turun karena persediaannya banyak pertama ketika semakin banyak orang terjun ke pasar modal berarti semakin banyak yang beli sahamnya ya berarti kalau semakin banyak yang beli harga sahamnya akan naik jadi kalau Anda kalau Anda selalu beli perusahaan-perusahaan yang bagus yang bisnisnya bagus yang manajemennya bagus yang produknya bagus disukai dan segala macem kemungkinannya besar sampai 80-90% Anda utuh nah kalau Anda untung it means it's not a zero sum game kecuali Anda beli saham abal-abal saham yang gak ketahuan itu bisnisnya apa atau saham yang harganya gocap kita bilang itu saham kudu dan sebagainya ya kemungkinan betarnya Anda rugi ya jadi bukan zero sum game ya semoga menjawab ya oke mantap ya jadi bukan zero sum game ya karena mungkin orang juga mikirnya gini kan kalau ada orang beli gitu kan terus ada orang yang jual nah yang jual itu sudah dapat untung terus yang beli kan istilahnya dapat harga di atas gitu ya dan ketika harganya turun kan dia nyangkut jadi orang pasti mikir loh yang jual untung dong yang beli rugi dong padahal kan di harga saham gak gitu harga saham kan setiap hari naik dan turun dan itu sangat wajar aja ya bisa jadi yang beli walaupun dia nyangkut sebentar nanti juga bisa naik lagi dan dia bisa untung lagi gitu kan dan kemudian dijual lagi ke orang lain orang lain juga bisa dapat harga yang lebih tinggi lagi bisa jual di harga yang lebih tinggi lagi nantinya jadi itu ya seperti itulah jadi gak cuman asal ada yang menang ada yang kalah gak ada di pasar modal ya gak seperti itu ya kecuali tadi kalau beli salah beli saham ya saham-saham perusahaan tidur terus perusahaannya delisting atau bangkrut nah itu hati-hati jadi makanya kenapa penting untuk mengenali perusahaan apa sih yang anda beli gitu ya perusahaan apa yang anda beli jadi jangan asal dengerin apa kata orang orang bilang wah saham perusahaan ini murah gitu ya nah hati-hati tuh apalagi kita sering tergirir dengan kata murah gitu ya saya senang banget ngucapin apa yang diajari mentor kita misalnya Edward Lee saham yang murah cheap can become cheaper murah bisa jadi lebih murah lagi and stay cheap for a long time dan tetep murahan untuk jangka waktu yang lama artinya kalau sahamnya udah turun udah murah bisa turun lagi dan kalau udah turun di bawah dia bisa lama di bawah baru dia naik lagi jadi hati-hati ya belum murah begitu bagus nah ini ada pertanyaan nih dari Rifki Dady kesimpulan jebakan bandar apa saja pak selain lihat volume price ya sebenarnya kan kalau kita lihat kan kita gak tahu nih tadi saya udah jelaskan bahwa sebenarnya ada begitu banyak orang yang ada di pasar makanya namanya pasar patah kan orang lalu lalang orang ramai segala macam ya orang transaksi dan sebagainya tapi yang paling yang paling bisa kelihatan yang paling bisa kita catat ya itu ya volume transaksi tapi kalau Anda mau lihat secara umum secara kasat mata kalau ada saham yang Anda gak tahu itu saham apa gak tahu junkrungannya Anda gak tahu bisnisnya apa bisnisnya apa dan segala macam terus tiba-tiba naik tinggi nah itu itu juga bisa tanda-tanda ada bandarnya kemudian apalagi dia sampai dia naik tinggi apalagi dia sampai harang berhari-hari nah itu hati-hati ya terus Anda bisa lihat kemudian cek lagi transaksinya Anda cek kapitalisasi pasarnya kalau kapitalisasi pasarnya biasanya cuma cuma ya kalau di pasar modal kalau angkanya miliaran puluhan miliar di bawah seratus miliar Anda harus hati-hati karena kalau Anda bandingkan sama kapitalisasi pasar yang perusahaan-perusahaan seperti BCA Telco BRI itu capnya market capnya yang puluhan triliun atau ratusan triliun yang BCA 800 triliun jadi angka yang sangat besar dibandingkan 800 triliun berbanding dengan puluhan miliar ya beda jauh nah itu juga ciri-ciri saham yang harus Anda hindari karena itu kemungkinan saham-saham yang bisa diturunkan bandar ya itu yang kedua yang ketiga biar saya lihat harga memang saham kita yang paling murah itu berkisar paling murah itu 5.000 rupiah ya jadi sebenarnya orang suka tanya di kelas pak beli saham paling murah berapa sih 5.000 rupiah goceng 5.000 rupiah sudah bisa beli saham tapi jangan beli saham tersebut Anda bisa beli nggak bisa jual nah itu karena itu saham yang sangat riskan digoreng sama bandar karena murah ya nah biasanya saya mencari saham yang di atas ratusan ribu 100-200 ribu bukan berarti yang di bawah apa nggak bagus tapi biasanya karena gini pasar nggak bego ya kalau dia sampai harganya turun sampai ke 50 rupiah atau 100 perak itu berarti sahamnya nggak laku orang nggak suka orang nggak mau beli sahamnya kalau orang nggak mau beli sahamnya berarti ada sesuatu dengan sahamnya tapi kalau saham-saham yang bagus ya Anda nggak mungkin bisa melihat BCA turun sampai ke keberapa 10 rupiah nggak mungkin ya bahkan dulu bukan nggak bro ya nggak mungkin nah dulu bahkan dulu saya ingat ya saya sempat baca waktu itu sempat ditanya lagi jamannya stock speed teman-teman yang baru stock speed itu ibaratnya satu saham dipecah ibaratnya Anda tuker uang 100 ribu satu lembar Anda tuker dengan 5 lembar 20 ribu nah itu namanya stock speed waktu itu sempat ditanya BFI sudah stock speed beberapa paham yang besar kapitalisasi besar sudah stock speed ya kemudian wartawan tanya sama presidennya BCA ya waktu itu harga BCA sekitar satu lot itu 3 juta 4 juta ya aku ditanya Pak kenapa saham BCA nggak kalau ya kan harganya mahal ya mahal di angka 1 lot itu 3 juta 4 juta jadi cuma kalangan menengah atas yang cuma bisa beli Anda tahu nggak apa jawaban dari presidennya dia bilang begini paham saya seharga 3-4 juta aja banyak yang beli kenapa ini saya stres mungkin satu sisi dia bilang sombong banget tapi menurut saya karena dia tahu bahwa perusahaan dia bangun Anda susah cari tas LV yang harganya 1-2 juta tas LV beneran harganya puluhan juta kenapa LV nggak mau bikin tas murah 1-2 juta karena dia tahu price-nya dia tahu harganya dia nggak istilahnya nggak turunin harga dia nggak turunin harga aja orang masih berebutan beli kok di Singapur setelah kali kalau ke Singapur lihat duninya orang belinya sampai ngantri sampai keluar Tekasimaya mengerikan padahal harganya mahal kalau dia barang bagus dia nggak takut soal harga yang pusing soal harga nah itu biasanya barang-barang yang ya second atau third dia akuali itu sih pandangan dari saya mungkin ada tambahan dari Bokowi silahkan ya kurang lebih sama kurang lebih sama kalau dari pandangan kasar mata paling penting adalah memang kalau kita mau beli saham kita harus kenali sih perusahaan yang kita beli itu apa sih bergerak di bidang apa kalau kita nggak tahu bisnisnya apa jangan baca laporan keuangan aja ternyata perusahaannya rugi rugi selama beberapa tahun terus out of nowhere tiba-tiba harganya naik 20% arah gitu ya nah itu kok langsung bertanya-tanya oh what happen nih perusahaan nggak bagus perusahaan rugi kok harga sahamnya bisa tinggi karena kan mereka kita beli saham kan kita membeli perusahaan dan kita berharap perusahaan ini untung dan bertumbuh ya kalau perusahaan untung dan bertumbuh harga saham pasti akan mengikuti tapi kalau ini perusahaannya menurun rugi dan tiba-tiba naik harga kita bertanya-tanya ada apa ini kecuali ada berita oh perusahaannya dibeli oleh perusahaan yang lebih besar dan nanti kemudian akan di makeover akan diperbaiki nah itu kan berarti ada perubahan fundamental tapi kalau nggak ada perubahan fundamental perusahaannya tetap rugi tiba-tiba harga tinggi nah kita perlu bertanya-tanya nih pasti ada permainan apa nih gitu dan biasanya kalau teman-teman perhatikan pasti nanti nggak lama apalagi kalau dia arah berhari-hari pasti akan ada terjadi namanya disuspen nah disuspen itu kan artinya kan pihak OJK pihak teman-teman di Batopan mengawasi ada apa nih mereka pasti akan menyelediki mereka menyelediki di stop dulu perdagangannya gitu makanya teman-teman pasti yang sering ngejar saham-saham arah sering kena suspend gitu karena banyak saham-saham arah itu saham-saham yang tanda tanya ada apa nih transaksinya bisa tinggi-saham ini ada pertanyaan lagi nih ada pertanyaan lagi dari Budi Sun 16.8 untuk pemula disarankan modal berapa pak lebih baik fokus satu saham atau beberapa saham oke kalau anda pemula ya kita sarankan anda mulai dari infestasi terlebih dahulu ya kenapa pertama infestasi itu lebih aman ya lebih aman karena infestasi itu anda beli perusahaan bagus ya beli perusahaan bagus yang bisnisnya masih terus bertumbuh sehingga kemungkinan anda untung lebih besar ya itu yang pertama yang kedua adalah kalau anda investasi selain daripada dana anda lebih karena anda tidak perlu lihat pusing naik turun naik turun anda tidak sport jantung kalau anda investasi itu lebih stabil dan investasi untuk jangka yang lebih panjang ya kalau saran dari HBC 6-24 bulan nah yang ketiga mulai dari modal berapa ya di HBC kita mengajarkan anda bisa mulai dari ratusan ribu ya tapi saya sudah sebutkan 100-200 ribu pun sebenarnya sudah bisa mulai ya beberapa perusahaan yang cukup bagus misalnya contoh Sido Muncul ya S-Statware itu sahamnya cuma 100 ribu Sido Muncul malah belum 100 ribu ya bro ya belum belum 90-an 90-an Sido Muncul itu belum sampai 100 ribu jadi dan sekarang uang 100 ribu kan uang yang besar ya anda pakai uang 100 ribu ya di Jakarta sih nah kamu pergi ke mall 100 ribu makan di food food kadang-kadang tidak cukup loh ini tergantung dari anda munculnya seperti itu ya nah saran kita kalau ada pemula dan dana terbatas anda bisa mulai dari sana ya mulai dari ratusan ribu kemudian anda pelan-pelan ya karena gini ketika anda sudah mulai taruh uang anda mulai beli saham meskipun cuma satu lot meskipun cuma 100 ribu 200 ribu biasanya anda mulai tertarik anda mulai baca-baca berita anda pengen tahu dan sebagainya nah itu langkah yang sangat bagus ya selanjutnya saran kita adalah anda belajar ya belajar itu jauh lebih penting daripada anda anda langsung tentu ya karena kenapa karena kalau anda latihan musik salah anda ulang anda latihan sepak bola salah anda ulang anda dipaham begitu salah duit ilang jadi jauh lebih baik anda belajar anda boleh praktek boleh terjun pakai modal kecil ratusan ribu boleh mulai ya tapi sambil anda belajar nah semakin banyak ilmu yang anda dapatkan anda semakin mengerti anda boleh tambahkan modal anda sehingga semakin hari semakin lama modal anda akan semakin bertambah besar ya semoga menjawab setuju sih setuju sama Pak Kunardi jadi ketika kita baru mulai ketika baru belajar gak usah FOMO gak usah takut ketinggalan wah saham ini naik drastis ini naik 100% ini 20% saya mau taruh di 100% naik pas ada masuk ternyata dia udah dipuncak saatnya koreksi malah turun jadi hati-hati jadi memang yang paling penting ketika kita baru mulai udah belajar dulu ya saya harus ingat ketika pertama kali saya masuk ke dunia pasar modal itu saya nabung nabung saham ya setiap bulan saya nabung 300 ribu doang tahun 2000 pertama kali saya mulai kerja mulai terima gaji 2007 tahun 2007 saya udah masuk setiap bulan terima gaji 300 ribu setor 300 ribu setor beli saham beli saham beli saham 300 ribu mulai dari situ aja dulu jadi mulai mengenali mulai dari investasi nah ketika saya udah mulai mengenali pasar modal saya mulai terjun ke dunia trading mulai sisikan uang ya trading waktu itu saya mulai dari 5 juta ya saya mulai dari 5 juta di dana ini saya bikin akun yang terpisah jadi akun untuk investasi sendiri akun untuk trading sendiri biar biar gak tercampur sahamnya biar gak bingung gitu ya jadi 5 juta ini ya udah saya trading belajar trading belajar metode A metode B coba-coba segala macem dan dari 5 juta itu saya punya prinsip diajarin teman juga ya ketika saya sudah dapat profit 10% baru saya nambah modal saya ya jadi 5 juta 10% saya store modal lagi nambahin modal trading saya nanti 10% lagi baru saya nambahin lagi jadi ketika ada baru saya tambahin tapi ketika mungkin saya lost lost 5% saya kurangin modal trading saya saya hold gitu jadi mulai belajar dulu ya belajar metode membiasakan diri ini itu jadi karena ilmu investasi dan ilmu trading ini adalah ilmu yang permanen begitu Anda sudah paham Anda sudah pakem Anda bisa main dimana-mana jadi di tahap awal ini yang paling penting adalah membiasakan membiasakan terutama yang paling sulit itu adalah buat saya pribadi mindset psikologi psikologi trading ya ketika sudah untung tinggi biasa kita malah malah bingung nih jual gak ya jual gak ya udah untung tinggi kita malah jual gak ya nanti naik lagi tapi kalau gak jual nanti turun lagi dekat-dekat kan nah begitu turun dan turun dalam juga sama aduh jual gak ya cut loss gak ya cut loss gak ya nanti begitu gue cut loss dia naik lagi atau kalau gue gak cut loss dia turun tambah dalam nah hal kayak gitulah yang akan diuji jadi kalau usah pake duit banyak-banyak rasain dulu hal kayak gitu bikin bikin apa ya bikin kebal kebal trend hal itu bikin Anda sudah terbiasa sampai rasanya trading atau investasi itu hal yang membosankan hal yang udah sehari-hari lah hal yang sudah biasa nah itu baru Anda bisa nambah modal lagi kondresasi prinsipnya gitu selamat menikmati terima kasih